Hadith yang kedua Hadith yang kedua masih diruwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan ini luar biasa sekali hadith ini Nabi SAW bersabda Khiyarukum ahasinukum akhlaqah Khiyarukum orang paling baik diantara kalian Maksudnya muslim yang paling baik diantara kalian Yang paling bagus akhlaqnya Ahasinukum akhlaqah Ini keutamaan akhlaq yang mulia Akhlaq itu Pak Bu Bahkan bisa membuat seseorang itu Menandingi derjat orang yang rajin solat tahajud dan puasa sunat Saya tidak kuat saya puasa sunat ini Ustaz Saya mudah lapar Tidak tahan saya kalau puasa fardu insyaallah Tapi kalau puasa sunat ini kurang kali saya Solat tahajud juga saya ini pengantuk Solat lima waktu insyaallah saya jaga Tapi solat tahajud itu berat susah sekali Ada orang barangkali seperti itu Tapi akhlaqnya Dia menghormati orang yang lebih tua Menyayangi yang lebih kecil Dia menghormati dan memuliakan tamu Dia menghormati dan memuliakan tetangganya Dia tidak menyakiti tetangganya Baik dengan kata-katanya Atau dengan tangannya Dia suka membantu orang yang butuh bantuan Dia tidak suka menggunjing Dia tidak mendendam Dia pemaaf Penyabar Dia lapang dada terhadap saudara-saudarinya Kaum muslimin dan muslimat Akhlak yang mulia Tutur katanya juga Subhanallah Seseorang itu kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seseorang itu bisa mencapai derjat Orang yang rajin solat malam Dan puasa sunat Dengan akhlaknya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manusia paling mulia Manusia terbaik Cobalah baca sejarahnya Lihatlah Hadis-hadisnya yang mulia Bagaimana Akhlaknya yang baik Terhadap sesama kaum muslimin Dan juga terhadap orang-orang kafir